Pantauan di lapangan sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, penjagaan terlihat di sejumlah jalan yang akan dilalui oleh Presiden Jokowi beserta rombongan. Salah satunya adalah Jalan Demang Lebar Daun yang nampaknya telah disiapkan untuk penggunaan Presiden. Di sepanjang Jalan Demang Lebar Daun, Ersukamto hingga Jalan Amfibi 20 Ilir Kemuning, pasukan kepolisian dari Polres Tabes Palembang siaga untuk menjaga keamanan. Namun, penjagaan paling ketat terlihat di simpang 4 sekip yang merupakan akses menuju pasar sekip ujung dan depan SMK Negeri 2 Palembang. Di dua lokasi ini, belasan personel TNI dan polisi tampak berjaga dengan kewaspadaan yang ekstra. Mereka berdiri tegak, siap untuk mengawal dan menjaga ketertiban sepanjang kunjungan Presiden. Ketegangan mencapai puncaknya ketika tepat pukul 9 pagi, iring-iringan pengawalan Presiden Jokowi tiba di SMK Negeri 2 Palembang. Pengawal paling depan dengan gagah berani membunyikan serina klakson untuk memberi tanda kepada pengendara lain, bahwa iring-iringan Presiden akan melintas, sekaligus memberikan peringatan untuk memberi jalan. Kedatangan Presiden Jokowi ke Palembang bukan hanya menjadi acara penting bagi warga Palembang, tetapi juga momen yang memerlukan pengamanan maksimal. Keberhasilan penjagaan ketat ini adalah bukti dari dedikasi dan profesionalisme personel kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama kunjungan Presiden. Semua pihak berharap kunjungan ini berlangsung dengan lancar dan aman, serta berdampak positif bagi masyarakat Palembang. Ajo Delia, Pal TV